Ya, Ustadz mau konsultasi, mau bertanya mengenai bagaimana caranya membersihkan dari harta haram. Jadi begini Ustadz, saya saat ini tinggal di rumah yang saya beli dari penghasilan saya waktu saya pernah bekerja di perusahaan asuransi. Selama saya bekerja di sana sekitar 20 tahun, jadi rumah saya beli dengan DPD gaji asuransi, kemudian saya pun cicil dengan gaji asuransi. Kemudian, kudar Allah, saya mengundurkan diri dan pelunasan rumah itu saya lakukan dengan uang jam sostek yang saya terima selama saya bekerja di asuransi. Saya ingin sekali membersihkan dari harta haram Ustadz karena saya sudah belajar sunnah. Mohon petunjuknya Ustadz. Allah ya barik. Pak John, sekarang kondisi ekonomi Anda mampu kalau itu semuanya dilepas? Belum Ustadz. Belum Ustadz. Anda ketika bekerja di tempat yang diburkai Allah tadi, di ladang oleh Allah, itu Anda tahu hukumnya itu haram atau tidak? Belum tahu Ustadz. Anda tahunya tahun berapa? Saya keluar waktu itu tahun 2011, saya baru paham sekitar tahun 2015, eh 2016-an Ustadz. 2016 keluar, pahamnya 2011. Enggak, saya keluar 2011, saya paham tentang sunnah, saya baru belajar sunnah. Berarti saat Anda keluar, Anda keluar bukan karena itu haram, berarti kan ya? Bukan, bukan. Tidak Ustadz. Dalam hal ini ada khilaf para ulama, bila seseorang tidak tahu tadi hukumnya haram. Sebagian perulama dan ini fatwa lah jenadah imah. Bahwasanya, apa yang Anda tidak tahu tadi, itu hukumnya dihalalkan. Iya Ustadz. Karena Anda tidak tahu. Sebagian perulama mengatakan, tergantung tahu dan tidaknya. Karena Anda umpamanya hidup di negara yang hampir kalau ditanyakan semua banyak orang yang tahu, banyak referensi, tapi Anda pura-pura tidak tahu, ini berbeda hukumnya. Tapi, wallahualamu'ala mungkin di 2011, apalagi sebelumnya itu, orang seolah-olah tidak tersadarkan apa itu riba, apa itu asuransi, apa itu bank konvensional. So, hampir semua manusia muslim melakukannya. Mungkin di Indonesia bisa dikatakan dapat uzur, bisa diberi uzur. Wallahualamu'ala. Tapi kalau Anda tidak merasa tidak nyaman, Anda merasa tidak nyaman, itu kembali kepada Anda. Jadi, kalau memang terasa sangat tidak nyaman, Ustadz, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kalau merasa tidak nyaman, yang mampu Anda keluarkan, Anda keluarkan. Artinya, tadi kan saya tanyakan, kalau dikeluarkan semua yang didapatkan dengan yang haram tadi, apakah Anda bisa bertahan hidup? Anda jawabkan tidak. Iya. Maka, keluarkan semampunya dahulu. Bisa dikeluarkan dulu, umpamanya mobil, mobil dulu dijual, uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Cukup pakai motor saja, pakai motor saja. Punya rumah dua, umpamanya, dan rumah yang satu pun tidak merupakan sumber untuk biaya hidup sehari-hari Anda. Rumah yang satu jual, yang satu mesti dipakai, kemudian uangnya berikan kepada fakir miskin. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Begini, Ustadz, apa namanya, waktu itu saya beli rumah itu dengan, kalau saya bayar cash Rp150 juta, tapi setelah selesai semua dengan cicilan itu, saya hitung sekitar Rp300 juta. Harga pasaran rumah saat ini sekitar Rp800 sampai Rp900 juta. Kalau misalnya itu jadi opsi seharusnya, saya harus bagaimana, Ustadz, kalau misalnya bisa? Satu seharusnya opsi adalah rumah itu seluruhnya. Kan tidak ada di rumah itu aset yang halal Anda beli. Dari gaji dan dari pensiunan, apa namanya, apa tadi, jam sostek dari bekerja tempat riba, tempat yang haram. Kan sama semuanya. Kalau ingin Anda pilih untuk memiliki tenang tadi, seperti tadi, Rp800 juta yang Anda berikan kepada fakir miskin. Oh, jadi seberapa banyak yang saya sudah keluarkan untuk beli rumah ini, Ustadz? Ya, yang dari itu. Tapi kalau ada unsur yang halal. Apalemanya, dari rumah tadi pernah direnovasi pakai dari, apalemanya, hadiah uang dari orang tua. Atau hadiah dari teman atau dari istri. Ya. Atau ada tanah warisan dijual dan sebagiannya direnovasi dengan itu. Tinggal ketika renovasi itu, dengan uang halal tadi, berapa uang halalnya? Uang halalnya Rp200 juta. Di saat itu, harga rumah berapa? Anggap umumnya di saat itu harga Rp400. Berarti Rp200, berarti Rp50% dari harga rumah. Ketika Anda jual Rp800, yang Rp400 juta yang halal, yang Rp400 juta yang tadi, Anda bersihkanlah seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, baik. Baik, Ustadz. Baik, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Alhamdulillah.